Pemirsa GK Plug & Play Indonesia menyelenggarakan Innovation Empowered by Patient Expo bersama 100 partner dan korporasi yang bergerak di bidang finansial, retail, dan mobility. Plug & Play optimistis Expo ini dapat membuka peluang yang lebih besar ke depannya. Expo Day 3.0 merupakan pencapaian teknologi dari 16 startup binaan gelombang ketiga program akselerator Plug & Play. Ada pun yang ditampilkan dalam Expo memiliki background yang berbeda. Mulai dari agriculture, internet of things, fintech, soil sensor technology yang dibuat oleh putra bangsa, serta teknologi virtual assistant keuangan pribadi yang dapat membantu penggunanya dalam mengelola keuangan dan investasi. Plug & Play optimistis Expo ini dapat membuka peluang rekanan korporasi, investor, media partner, dan mendorong terbentuknya komunitas pemula masing-masing platform. Plug & Play ingin dari awal, inovasi-inovasi baru, trend-trend teknologi baru, ini kita komunikasikan dengan regulator, biar mereka aware dari awal, dan kita bisa mendapatkan suatu regulasi yang mendukung inovasi dan kreativitas anak-anak muda kita. Korporasi, mungkin tadi Robert sempat sebut sedikit mengenai corporate partners, disinilah peran-peran korporasi yang saya sering bersebut itu korporasi besar itu gajah, startup itu semut. Peran perusahaan-perusahaan besar ini adalah membuka pintu sebesar-besarnya untuk kolaborasi dengan startup, membagi ilmu, memberikan mentorship, dan kadang mungkin memberikan capital untuk mengayomi startup-start ini. Investor, mungkin saya tadi sudah sebut, kita bantu mereka untuk mendapatkan follow funding. Plug & Play Tech Center merupakan inovasi platform terbesar di dunia, yang juga mengundang 600 startups dari 19 kota dan 9 negara. Co-founder Geradana Injela Utomo, yang merupakan salah satu bagian dari inovasi platform di bidang properti, mengatakan platform lahir dari sulitnya akses masyarakat dalam melakukan pembayaran lewat teknologi. Geradana ini kita sebenarnya sebuah perusahaan fintech, dengan metode peer-to-peer lending, nah kita tuh mengawarkan khusus pembiayaan yang fokus di bidang properti. Saat ini kita ada tiga produk, namanya Geradep, Geradsewa, sama Geradarya. Nah, dengan Geradep ini, ini memudahkan kalau orang yang mau beli rumah, bisa cicil DP-nya dulu sebelum nanti melanjutkan KPR jangka panjangnya ke bank-rekebank. Terus kalau Geradsewa itu buat orang yang mau nyewa properti, atau perusahaan yang mau nyewa properti, di mana kan di Indonesia biasanya mintanya tuh satu tahun dibuka, yang memberatkan pengguna tentunya. Nah, kita jadi provide bridging loans, kita bayarin satu tahun sewanya dulu, ke pemilik properti, nanti konsumennya bisa bayar bulanan ke kita. Nah, last but not least itu Geradarya. Nah, Geradarya itu pembiayaan piutang jangka pendek buat property related vendors, jadi seperti interior designer, ataupun arsitek, kalau misalnya mereka lagi, apa namanya, dapat SPK dari perusahaan yang lebih besar, kan pembayarannya nggak langsung 100% cair, dan butuh perputaran dana. Nah, kita bisa bridging dulu di situ, seperti itu. Plug Play Indonesia yang sempat menyukseskan platform PayPal, Dropbox, dan Landing Club ini, berharap kolaborasinya bersama Gan Konsulindo dapat melahirkan sebuah aliansi penasehat strategi bisnis di Indonesia.